Nama Anggun Chesa Asmi tentu sudah bukanlah sosok yang baru di dunia entertainment. Lahir di Jakarta 29 April 43 tahun yang lalu, Anggun sudah memulai karirnya di dunia tarik suara sejak nasib berusia dini, yakni tepatnya di usia 7 tahun. Namun langkahnya dalam menuai kesuksesan di dunia entertainment, barulah dimulai setelah dirinya merilis single yang berjudul Mimpi, akhir tahun 1989. Semenjak saat itulah dirinya terus-menerus mencuri perhatian masyarakat luas melalui karya-karyanya, seperti diantaranya melalui single Tua-Tua Keladi serta Takut. Berhasil menuai kesuksesan di tanah air setelah merilis 4 album, merupanya membuat Anggun memiliki mimpi yang lebih besar, yakni menjadi seorang penyanyi yang berhasil menubus pasar internasional. Demi menggapai cita-citanya ini, pada tahun 1994 pun, ia memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan memulai berkarir di Eropa. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mempersiapkan debutnya di kancah internasional. Album internasional pertamanya yang berjuno Snow of the Sahara, dirilis pada tahun 1997 di 33 negara di seluruh dunia. Dengan kemunculan album ini, nama Anggun pun mulai dikenal di seluruh dunia. Namun di tahun 2000, ia pun harus mengambil keputusan berat, yakni melepaskan keluarga negaraan Indonesia dan memperoleh keluarga negaraan Perancis. Setelah itu Anggun pun terus berkarya di kancah internasional dengan merilis 4 album internasional lainnya, yakni Crucialist di tahun 2000, Luminescence di tahun 2005, Elevation di tahun 2008, serta Echoes di tahun 2011. Berhasil menjadi seorang diva internasional, membuat seorang Anggun mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan sederet penyanyi ternama internasional. Mulai dari bersama dengan Julio Iglesias dalam lagu All of You, Tampil bersama dengan Peter Gabriel dalam konser amal internasional. Berkolaborasi bersama Il Divo dalam lagu Who Wants To Live Forever, dan masih banyak lagi. Dengan sederet karyanya di kancah musik internasional, maka sudah tidak aneh lagi jika dirinya dipercaya untuk tampil di sejumlah ajang bergensi internasional. Seperti di antaranya, ia dipercaya menjadi perwakilan Perancis di ajang Contest Eurovision di tahun 2012. Selain itu, ia pun menjadi salah satu musisi yang berkesempatan tampil di ajang World Music Awards 2014 yang digelar di Monaco. Ia pun dipercaya untuk menjadi salah satu juri di ajang pencarian bakat bertaraf Asia, yakni Ashes Got Talent sejak tahun 2015. Dengan semakin menenjaknya kepopuleran dari seorang Anggun, pada tahun 2016, ia pun mendapatkan sebuah kejutan tersendiri, yakni ia dibuatkan sebuah patung di Madame Tussauds. Lucunya, ia sempat tidak percaya bahwa dirinya akan dijadikan patung lilin dan akan bersanding dengan tokoh-tokoh ternama dunia lainnya. Kan, Madame Tussauds itu berdasarkan kepopuleran kesan satu orang, satu tokoh, dan juga request dari orang-orang. Dan kebetulan banyak sekali request untuk aku, dan mereka melihat semenjak aku ada acara Asia School Talent. Diabadika menjadi patung lilin di Madame Tussauds memang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Karena tidak banyak sosok tanah air lainnya yang juga memiliki patung di museum tersebut. Selain Anggun, hanya ada Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, Pebulu Tangkis Rudi Hartono, serta Presiden Republik Indonesia saat ini Joko Widodo. Prestasi lainnya pun baru-baru ini kembali ditorehkan oleh wanita kelahiran Jakarta tersebut. Di mana single terbarunya yang berjudul What We Remember berhasil masuk tangga lagu Billboard, yakni tepatnya Church Dance Club Songs. Hal ini pun sempat diumumkan langsung oleh Anggun sendiri melalui akun Instagramnya. Dalam foto yang diunggahnya, terlihat bahwa single Anggun yang menempati posisi ke-38 hanya berada satu peringkat di bawah single milik Taylor Swift, serta satu peringkat di atas klimp bandit. Di minggu ini kepopuleran single ini pun terus meningkat. Terbukti dengan single-nya ini berhasil naik ke posisi 30 di chart tersebut. Dan sekali lagi, ia pun mengumumkan hal ini di akun Instagramnya. And for your information, ini bukanlah pertama kalinya karya Anggun berhasil menembus chart Billboard. Pada tahun 1998 silam, single-nya yang berjudul Snow on the Sahara juga berhasil menembus chart Billboard, yang ini mencapai puncaknya di nomor 22 chart adult top 40. Kerap jauh dari berita negatif, namun ada satu isu yang kerap menerpa ibu satu anak ini, yang diterkait masalah keluarga negaraan. Seperti halnya baru-baru ini, namanya kembali menjadi pusat perhatian karena munculnya tulisan tentang keluarga negaraan di salah satu akun Instagram. Dalam salah satu foto, Anggun ditanya tentang seberapa pentingnya keluarga negaraan bagi dirinya. Dalam jawabannya dikutip, Anggun menjawab bahwa ia berganti keluarga negaraan karena tidak dibantu pemerintah Indonesia. Selain itu, kesuksasannya pun tidak karena dibantu oleh orang Indonesia. Dan ia pun justru menyayangkan banyak orang Indonesia yang mengkritik dirinya dan menyebutnya seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Dalam foto lainnya, Anggun pun memberikan tanggapan tentang orang-orang Indonesia yang selalu memberikan komentar negatif terhadap karya-karyanya. Sementara orang luar justru memujinya. Menyadari bahwa pembahasan tentang keluarga negaraannya kembali ramai, ia pun memberikan reaksi tersendiri di akun Instagramnya. Dalam postingan tersebut, ia menulis, hari kini masih aja komentar tentang keluarga negaraan. Itu berita tahun 2001, kalian telat 17 tahun. Indo-Perancis, so what? Sebelum ramainya pemberitaan seputar keluarga negaraannya yang kembali mencuat di tahun ini, pada tahun 2016 lalu di salah satu kesempatan wawancara, Anggun pun sempat menyatakan kekesalannya terhadap sekintir netizen dan masyarakat yang justru menganggapnya bukanlah orang Indonesia. Selain itu, ia pun terut sempat menyinggung seputar masalah rasa nasionalisme yang dipersoalkan oleh banyak orang. Soalnya buat aku gini loh, atribut nasionalisme itu tuh bukan hanya sekedar punya paspor Indonesia atau pakai batik, kayak gitu-gitu. Apalagi kan soalnya banyak sekali orang yang dibilang WNA, tapi ternyata tuh Indonesia banget. Tapi justru banyak yang WNI, orang Indonesia beneran, punya anak, mukanya Indonesia, bentuknya Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia, dan malah kebule-bulean. Nah itu jadi letak nasionalisme mereka di mana? Jadi kayaknya, apalagi sekarang dengan yang baru-baru ini ya, buat aku tuh kayaknya tuh sayang sekali. Mungkin sudah saatnya undang-undang itu dirubah untuk orang-orang yang sebenarnya mempunyai darah, apakah itu papanya, atau itu mamanya, atau kayak yang tinggal di negara lain, seperti kayak contohnya aku, yang diharuskan sebenarnya melepas keluarga negaraan, karena kalau enggak nggak bisa. Nggak bisa, susah. Dan tetapi, saya tetap orang Indonesia. Saya lahir gede di Indonesia. Buat aku sisi nasionalisme itu ada di bahasa sebenarnya. dan sebagaimana satu orang itu bisa mengabdikan atau memberi kembali ke negaranya. Bukan atribut.